Langsor timpun jalur Banjarwangi tujuan Garut Kota dan sebaliknya Upaya evakuasi reruntuhan material longsor kini tengah dilakukan dinas terkait di Garut Jawa Barat Pada minggu 7 Januari 2024 Sistem buka tutup jalur pun dilakukan petugas kepolisian Karena jalan tersebut merupakan akses satu-satunya Menghubung kejambatan Banjarwangi, kejambatan Singajaya, kejambatan Pendoy, Kabupaten Garut menuju Cikajang dan sebaliknya Bencana tanah longsor itu terjadi di kampung Burujul Desa Banjarwangi, kejambatan Banjarwangi, Kabupaten Garut Jawa Barat Tebing setinggi 15 meter kembali abrol sehingga menutup badan jalan utama Banjarwangi Proses pembersihan material reruntuhan tanah dari longsor yang timpun jalur Banjarwangi-Garut Jalan Kini tengah dilakukan alat berat dari dinas terkait Sementara akses lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup jalur Turunan material dan sekarang kita masih kelihatan ada banyak potensi untuk tanah longsor turun ke jalan Dampak untuk arus lalu lintas sekarang gimana Pak? Untuk arus lalu lintas sekarang kami melakukan buka tutup Dikarenakan sedang dievakuasi Kebetulan kami melakukan komunikasi koordinasi dengan dinas terkait Baik itu PUPR, workshop juga, seni pori, dan kami menghadirkan damkar Kebetulan ada pos baru di Singajaya Kemacetan panjang pun terjadi di jalur Banjarwangi Karena jalan ini merupakan jalan utama penghubung tiga kejamatan menuju pusat kota Garut Tak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini Namun jalur ini merupakan jalur rawan longsor saat musim hujan Sehingga bisa membahayakan pengendara Pik-pik harapan rakyat Garut